Hai welcome YouTube lagi di Optik Purnama gimana kabar kalian semua guys sehat selalu ya pastinya Hai Oke kali ini saya akan mereview sebuah snellen chart yang menggunakan remote Hai ya seperti ini ya ini snellen chart yang satu pandangannya bukan yang pantul kalau yang pantul itu visusnya menggunakan 6 meter 6 meter cuman dia menggunakan media cermin per 3 meter kalau yang remote ini dia visusnya itu 6 meter tapi lurus tanpa cermin ya ini ada remotenya dia seperti ini ini dari merek miyalux untuk remote-nya kemudian disini ada tombol on-off nya kemudian ini ada huruf a b cd kemudian sama ini timer ini bentuk remote-nya seperti ini kemudian tempat baterainya itu ada di belakang sini ya Nah dia menggunakan baterai yang kecil sekali ya jenis baterainya ini saya lihat Hai ukurannya A23 ini paling kecil sekali ya nah ini Hai ini untuk spare partnya kalau remote-nya ini rusak dia juga tersedia di toko online remote-nya remote-nya sangat kecil sekali ya Hai ini cuman Hai nah dia satu satu jari gini aja Hai kemudian untuk snellen chartnya dia ada di sana ya Hai ini kebetulan saya matikan kalau mau menghidupkan tinggal tekan tombol yang on-off nah dia akan muncul seperti ini Hai ini menggunakan visus 6 meter per 6 meter ya tapi lurus ya tanpa cermin kalau yang menggunakan cermin itu namanya snellen pantul tapi udah jarang kalau dunia refraksi menggunakan yang kayak gitu karena memakan tempat Hai jadi ruang periksa itu harus ada cerminnya nah kalau yang model gini dia tinggal pasien tinggal duduk dengan jarak 6 meter nah sekarang kita review aja untuk cara penggunaannya kalau kita tekan tombol on Hai nah dia akan nyala semuanya Hai untuk yang paling atas sendiri ini ya ini yang paling atas sendiri ini adalah busur Derajatnya untuk titik fokus aksis silinder Nah ini untuk silinder kemudian yang warna merah ini sama yang warna hijau ini adalah untuk pemeriksaan orang yang buta warna kemudian untuk uruf E sama ke-4 kemudian C sama satu itu adalah pemeriksaan visus jarak 6 meter jadi dalam jarak 6 meter pasien itu harus terang di huruf EC sama angka 41 itu harus terang kemudian di bawahnya ada huruf LF kemudian 71 nah ini si pasien harus terang di jarak 5 meter kemudian yang bawahnya lagi ada huruf BD PT kemudian angka 04 71 nah ini ya ini pasien itu harus terang di jarak 4 meter nah kemudian untuk yang di bawahnya ada BDF ZBD EOL nah itu pasien harus terang di jarak 3 meter kemudian yang paling bawah sendiri FCT kemudian BTP OEL itu harus terang di jarak 2 meter jadi pasien itu harus harus terang paling bawah sendiri itu di jarak 2 meter untuk pemeriksaannya dan penggunaannya kita matikan dulu di tombol on off nya kemudian kita tekan yang huruf C nah kita tekan di huruf C ya ini saya fokuskan dulu kameranya kita tekan di huruf C sebentar ya ini kameranya lepas oke saya lanjutkan ini untuk pemeriksaan awal kita matikan dulu kemudian kita nyalakan kemudian kita tekan huruf C nah itu akan keluar huruf yang visus jarak 6 meter kemudian tekan tombol B ini jarak 5 meter sama 4 meter kemudian yang tekan tombol A nah itu akan muncul semuanya ya kalau yang tombol D ini untuk pemeriksaan buta 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 warna sama titik aksis kalau pakai model yang remote kayak gini enak banget ya kita nggak perlu memakan ruangan karena kalau yang ada cerminnya itu biasanya memakan ruangan kalau yang model gini tinggal si pasien duduk aja terus pandangannya lurus sudah sudah pas ya kalau kondisi nyala semuanya dia seperti ini penampakannya cara mematikannya juga gampang sekali tinggal kita remote disini nah kalau dia nyala itu lampu indikator merahnya ini dia berkedip ya nah ini dia berkedip untuk harga senelan seperti ini rata-rata itu sekitar 1 juta rupiah itu masing-masing kota juga berbeda-beda ya tapi rata-rata itu 1 juta kalau model yang kayak gini ini sangat rekomendasi sekali ya karena itu mudah mudah pengoperasianya kemudian juga bentuknya ini juga bagus kelihatan sangat modern kemudian juga canggih kelemahannya cuma kalau remote ini hilang atau rusak itu susah untuk dibetulkan atau nanti dicari ya soalnya remote ini ini adanya cuma di online shop oke sekian dulu video dari saya jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita dunia mata atau tentang dunia optik semoga sehat selalu ya guys terima kasih sudah menonton